Lagi rame banget nih kasus Brandoville Studio Yang mana nih ini beneran kasus yang bener-bener chaos banget Karena ini orang asing yang bekerja atau mempunyai perusahaan di Indonesia Tapi malah mengeksploitasi dan juga menyiksa karyawan yang bekerja di perusahaannya Buat yang kepo dengerin sampe abis Nah perusahaan Brandoville ini itu tuh kepunyaannya Ken Lai Yaitu suaminya Cherry Lai Cherry Lai ini adalah co-owner dari Brandoville Mereka ini kan suami istri gitu ya Baru-baru ini nih geger banget di media sosial Kalau si Cherry Lai ini melakukan yang namanya eksploitasi, penyiksaan Dan juga banyak sekali hal-hal yang bikin publik ini geram banget Perusahaan Brandoville Studio ini tutup pada bulan Agustus kemarin Tapi nih semua karyawan yang sudah keluar dari perusahaan ini tuh langsung ngeluarin nih Kelakuan-kelakuan buruk dari Cherry Lai dan juga Ken Lai Tapi yang paling parah adalah kelakuan buruk dari Cherry Lai Cherry Lai ini kayaknya seorangnya kelainan ya Karena dia ini tuh meminta karyawannya untuk melakukan hal-hal yang sangat tidak wajar Kalau buat lembur dan juga eksploitasi tenaga karyawan Mungkin itu sudah biasa ya walaupun itu melanggar peraturan Tapi yang aneh dari dia ini Dia ini pernah meminta karyawannya untuk menampar diri mereka sendiri guys Selain itu nih si Cherry Lai ini punya kepuasan tersendiri ketika dia ini tuh bisa menyiksa wanita yang lagi hamil Nah ada salah satu karyawannya nih yang lagi hamil Dia ini sampai pendarahan dan akhirnya nih anak yang ada di kandungan karyawannya ini Sampai lewat guys setelah 4 bulan dilahirkan Karena dia ini lahir prematur Akibat kelakuannya si Cherry Lai yang bikin si ibu ini stres berat Dan juga mengalami kekerasan fisik Gila gak tuh Gak cuma satu karyawan aja Ternyata banyak banget karyawan yang melaporkan Kalau perusahaan Brandonville ini gak beres banget dari segi pengelolaan karyawannya Memang sih perusahaan ini tuh perusahaan besar yang bekerja dalam bidang artwork Nah biasanya nih mereka ini membuat karakter-karakter seperti yang ada dalam Final Fantasy Dan yang bikin sedih nih mereka ini mendirikan perusahaan di Indonesia Merekrut karyawan di Indonesia Tapi mereka tuh menyiksa karyawannya Kayak gak ngerti banget sih Nah setelah mereka menutup perusahaan yang bernama Brandonville Studio itu Mereka lalu membuka perusahaan baru yang bernama Lailai Studio Nah bagi kalian nih yang mau nyari kerjaan Dan kalian melihat nama Lailai Studio ini Kalian bisa skip aja ya Karena orangnya gak beres banget Kayaknya nih kita harus mengawal kasus ini Sampai onernya ini ditangkap dan mendapatkan hukumannya setimpal ya Sebelum mereka kabur ke luar negeri Terima kasih